Berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP Realme. Jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula menggunakan Realme, langsung saja berikut ini. Menyembunyikan aplikasi di Realme ini harus pakai yang namanya Sandy Privacy. Jadi atur dulu di bagian pengaturan. Buka pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan ini, kalian akan bisa melihat ada kata Sandy dan biometrik. Nah, di sini ada kata Sandy Privacy. Itu digunakan untuk kunci aplikasi, sembunyikan aplikasi, dan berangkas pribadi. Kalau belum disetting, silakan kalian pilih di sini untuk mengaturnya. Atau bisa langsung pas kalian menyembunyikan aplikasi, bisa langsung diset di bagian privasi ini. Silakan pilih menu privasi. Pilih sembunyikan aplikasi. Nah, yang ini. Di sini ada yang namanya setelan. Karena kita belum mengatur yang namanya Sandy Privacy. Kemudian kita bisa lihat, gunakan tipe kata Sandy berbeda. Kalian bisa menggunakan pola, kata Sandy 4 digit, kata Sandy 4 sampai 16 angka, dan pakai password atau alfanumerik. Di sini saya akan pakai pola saya. Di sini, gambarkan 4 titik minimal. Kalau kalian ketahui, pola layar sama pola kunci privasi ini bisa berbeda. Atau bisa kalian samakan juga. Ini ada pertanyaan keamanan. Apa nama SMA Anda? Atau lain-lain. Yang mudah diingat saja. Fungsinya itu untuk mereset. Yang namanya, kata Sandy pola penguncian ini ketika lupa. Bisa juga tambahkan email. Nanti bisa digunakan untuk mereset. Atau rekening yang ditautkan itu akun dari Realme atau Realme Cloud. Pilih ikon ini. Nah, sekarang sembunyikan aplikasi ini. Silakan dilihat. Banyak sekali yang bisa disembunyikan. Nah, di sini kalian lihat. Misalnya saya sembunyikan aplikasi booking.com. Pilih pengaturan ini. Karena kita akan membuat kode akses. Pengaturan. Nah, pakai pagar. Bisa 1 sampai 16 angka. Pagar. Saya set 1, 2, 3, 4 dulu. Nah, tutup dengan pagar. Kalian pilih ikon yang ada di surah kanan atas ini. Nanti akan ada peringatan di sini. Masukkan kode akses Anda di Alphard. Untuk mengakses aplikasi tersembunyi. Pilih selesai. Ini ada aplikasi yang tersembunyi. Cara membukanya. Buka menu telpon. Kemudian pagar. Sesuai dengan pin yang kalian set. Nah, seperti itu. Kalau kalian ingin menambahkan aplikasi tersembunyi. Silahkan buka menu aplikasi tersembunyi tadi. Itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. selamat menikmati